Terkenal main di Warkop DKI, artis lawas ini tak lagi eksis di layar kaca. Ia kini bahkan mencari uang dengan berjualan baju impor di pinggir jalan. Sosok artis lawas yang dimaksud yakni Sali Marcelina. Sali mengaku berjualan baju impor di pinggir jalan daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Menjawab pertanyaan Rian Ibram, Sali mengaku berjualan dengan membuka bazar mulai jam 7 hingga pukul 12. Baju yang dijualnya juga cukup terjangkau. Dengan harga mulai dari 35 ribu rupiah. Dengan harga tersebut, dalam satu hari, Sali bisa menjual sekitar 50 hingga 70 baju impor. Sali Marcelina mengaku pernah menjadi korban penipuan dengan total mencapai 3 miliar rupiah. Kejadian itu disebut Sali telah membuatnya kehilangan semua uang hasil kerja keras di dunia hiburan. Total uang yang hilang disebut Sali mencapai 3 miliar rupiah. Jumlah itu menurutnya cukup besar untuk di zaman setelah krisis moneter. Dengan nominal yang cukup besar itu, Sali sebenarnya tak begitu saja mempercayakan investasi pada orang yang tak dikenal. Justru investasi itu sebenarnya dipercayakan Sali pada seseorang yang saat itu akan membuat film. Sementara itu, pelakunya sendiri sudah sempat dilaporkan ke pihak berwajib, tapi kemudian menghilang begitu saja. Setelah menjadi korban penipuan dan suaminya meninggal dunia, Sali melanjutkan hidup bersama ketiga anaknya dengan berjualan baju-baju impor di pinggir jalan. Terima kasih telah menonton!